Hasil lengkap, pertandingan semifinal Indonesia International Challenge 2024, hari Sabtu, 26 Oktober. Di semifinal ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erick Yoche Yaakob Rambitan, berhasil mengalahkan wakil Cainis Taipei, Zee Wehi, Huang Jui Suan, dengan skor 16-21, 21-18, dan 21-19. Di semifinal ganda putra, Lu Qingyao, Wu Guansun, berhasil mengalahkan sesama wakil Cainis Taipei, Chiang Chienwei, Wehi Chunwei, dengan skor 21-19, dan 21-18, dalam durasi 34 menit. Selanjutnya di babak final ganda putra, Lu Qingyao, Wu Guansun, akan melawan, Rahmat Hidayat, Yeremia Erick Yoche Yaakob Rambitan. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal tunggal putra, Muhammad Reza Al-Fajri, harus kalah dari pemain Jepang, Riku Hatano, dengan skor 13-21, dan 10-21, dalam durasi 31 menit. Di semifinal tunggal putra lainnya, Kota Kahasi, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Soleh Aidil, dengan skor 14-21, dan 12-21, dalam durasi 38 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putra, Kota Kahasi, akan melawan, Riku Hatano. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Kota Kahasi. Di semifinal ganda putri, Lanitriya Mayasari, Siti Fadya Silva Ramadanti, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Siti Sarah Azahra, Agnya Sri Rahayu, dengan skor 21-10, 19-21, dan 21-12. Di semifinal ganda putri lainnya, Arya Nabila Tesa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, harus kalah dari wakil Chinese Taipei, Syeh Peishan, Hung Enzu, dengan skor 15-21, dan 13-21, dalam durasi 39 menit. Selanjutnya di babak final ganda putri, Syeh Peishan, Hung Enzu, akan melawan, Lanitriya Mayasari, Siti Fadya Silva Ramadanti. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal tunggal putri, Mutiara Ayupus Pitasari, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Karupatevan Ledsana, dengan skor 21-17, dan 21-10, dalam durasi 37 menit. Di semifinal tunggal putri lainnya, Yatawe Minket Klieng, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Wong Ling Ching, dengan skor 13-21, 21-17, dan 21-16, dalam durasi 59 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Mutiara Ayupus Pitasari, akan melawan, Yatawe Minket Klieng. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal ganda campuran, Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Risma Wardani, dengan skor 21-17, dan 21-19, dalam durasi 39 menit. Di semifinal ganda campuran lainnya, Jafar Hidayatuloh, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Bobby Setiabudi, Melati Daefa Oktavianti, dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-13, dalam durasi 48 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Jafar Hidayatuloh, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah. Rekor pertemuan, 1-1.